Terima kasih. Terima kasih. Nah, mereka butuh apa namanya lemak nabati terutama untuk apa namanya lemak jenduh untuk kesehatannya. Dan untuk airnya kita bisa manfaatkan untuk bulu-bulunya. Ini bagus biar bulunya lebih mengkilat. Oleh kalau sering kita kasih air kelapa. Kayak tupai lah. Dan untuk manusia juga bagus ini airnya untuk keramas. Nah, ini mereka untuk binatang itu punya naluri untuk mencari makan sendiri. Untuk mencari obat. Jadi kalau makanan itu berbahaya. Ya, tidak mau. Kecuali dikasih racun arsenik misalkan yang tidak terjum oleh mereka. Nah, ini. Ini mereka bukan karena lapar. Tapi dikasih makan pisang. Dan bukan karena dilatih untuk makan. Apa namanya? Nah, ini airnya. Nah, untuk mendapatkan ada sama minum. Kemudian lemak jenuh. Di kelapa ini sangat komplek kandungannya. Ini masih agak mudah. Jadi mereka suka. Kalau yang tua, benar-benar juga bisa. Cuma nanti kalau terlalu banyak biasanya. Ini apa bisa jadi cacing kremi. Cacing kremian lah. Mereka jadi cacingan. Tapi kalau misalkan mereka cacingan. Kita bisa mencarikan obat alaminya. Atau obat herbalnya. Misalkan dengan rumput tepi. Atau kita kasih. Ini apa namanya itu. Pinang. Baca jawanya Jambi. Nah, kalau untuk. Oh. Kayak. Persoalan pencernaan. Kita bisa ngasih. Saik. Kalau persoalan pencernaan. Kita bisa ngasih. Kayak rumput tilalang yang muda. Kemudian padi-padi yang masih muda. Pohon padi yang muda. Ini. Tiba-tiba. Ini. Kenyang. Sebenarnya musang itu. Apa namanya. Banyak membutuhkan protein abadi. Ketimbang protein hewani. Walaupun kadang-kadang mereka juga. Makan. Dinatang ya. Kayak serangga. Kemudian. Makan. Ayam. Burung. Untuk jelis musang pandan sendiri. Kebutuhan terbesarnya itu. Dari protein abadi. Baik. Sampai disini. Perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk para penghobi. Musang. Nah ini tidak perlu. Takut untuk menambahkan. Asupan nutrisi untuk musang-musangnya. Jadi. Jadi. Jangan dikasih. Dog food terus. Atau mungkin dikasih. Cut food terus. Itu nanti bulunya. Kusam. Kemudian. Di kesehatannya. Kurang bagus. Kita butuh. Memberi. Pakan. Alaminya. Kita kasih. Daging. Sesekali juga. Bagus. Kita masak. Kita cuci. Kita cuci. Hingga darahnya hilang. Kemudian kita rebus. Kalau darah merahnya masih banyak. Nanti buasnya. Kemudian. Kemudian. Sering-sering berinteraksi di siang hari. Kurangi interaksi di malam hari. Karena musang itu nokturnal. Jadi. Lebih buas. Seperti ke malam. Untuk berapresiasi pada kegiatan Genkobi. Atau gerakan konservasi binatang Indonesia. Anda cukup berinteraksi di sosial media kami. Seperti Facebook. Group. Atau mungkin di Instagram. Berinteraksi di video-video kami. Dan membaginya. Karena gerakan konservasi binatang Indonesia. Bergerak secara independen. Murni. Suadaya. Tidak terkait dengan lembaga pemerintah. Apapun. Dan kalau tak ada kerjasama. Hanya sebatas. Pengeluaran kebijakan-kebijakan. Dalam mendukung kami. Jadi. Kami berusaha. Mengajak masyarakat. Untuk mengeluarkan keringat untuk hidupnya. Tidak mengandalkan pemerintah. Baik. Terima kasih. Rahayu. 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 Teguh. Rahayu. Hayu. Hamamayu. Hayu ning. Bawono. Semesta menyusui kita. Salam. Aku sayangkan. Baik.